Nabi ditanya tadi Man hiya ya Rasulullah siapa? Satu golongan yang selamat dari neraka itu ya Rasulullah Perhatikan jawaban baginda mulia Rasulullah Muhammad SAW Qal ma ana alaihi liyawma wa ashabi Satu golongan yang dijamin selamat dari api neraka itu Adalah Ma ana alaihi liyawma wa ashabi Siapa saja Siapa saja Yang mengikuti Apa-apa yang aku dan para sahabatku sekarang ini diatasnya Ini kaidah Yang menjawab pertanyaan di judul kajian tematik kita pada siang hari ini Siapakah salafi Ini jawabannya Jawaban langsung dari Rasulullah SAW Ma ana alaihi liyawma wa ashabi Atau dalam beberapa riwayat tidak ada tambahan alaihi liyawma langsung Ma ana alaihi wa ashabi Ma ana alaihi wa ashabi Siapa saja yang mengikuti apa-apa yang aku dan para sahabatku ada diatasnya sekarang ini Subhanallah Jadi jelas salafi itu bukan ormas Tidak ada kartu anggota Tidak ada Pimpinan pusat Tidak ada ketua Apa istilahnya Korwil Korcab Kor Apa lagi Kar Itulah ya Tidak ada Kenapa? Karena kalau mau dicari siapa pimpinannya Maka jawabannya Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Tidak ada pemimpin yang lain Warakullah Fikum Ini teman-teman Dan tadi kita mendapatkan kaidah Kita mendapatkan kaidah yang luar biasa Bahwa Salafi itu adalah kaidahnya Ma ana alaihi liyawma ashabi Siapa saja yang mengikuti apa-apa yang aku dan para sahabatku ada diatasnya sekarang ini Jadi siapa saja dia Warna kulitnya apa Merahkah? Putihkah? Atau hitamkah? Coklatkah? Hijaukah? Barangkali ada orang berwarna hijau Apapun bahasanya Bahasa Sunda Betawi Minang Jawa Bahasa Arab Englis Apa lagi? Urdu Dan seterusnya Dan seterusnya Siapapun dia Orang mana dia Sukunya apa Kalau dia mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Dan ajaran-ajaran para sahabatnya Murni Tanpa dia kurang-kurangi Tanpa dia tambah-tambahi Murni Dia ikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya Maka dia salafi Dia salafi Siapapun dia Yang menjadi ustad Siapapun teman-teman Yang menjadi murid Dia para ustad Apapun nama komunitasnya Apapun nama media dakwahnya Apapun nama yayasannya Apapun nama website-nya Selama mengikuti pemahaman Dan warisan agama Dari Rasulullah dan para sahabatnya Mereka adalah salafi Jadi salah kalau ada orang Menjadikan borometer Seseorang salafi Atau bukan salafi Ditanya Ngajinya ke ustad siapa? Ngajinya di masjid mana? Ikut yayasan apa? Dengerin radio mana? Nonton televisi apa? Bukan itu pertanyaannya Kalau mau menguji Atau menceritahu Seseorang salafi atau bukan Seseorang itu Ahlus sunnah wal jamaah Atau ahlul bid'ah Pertanyaannya adalah Siapa yang engkau ikuti? Kalau jawabannya Aku mengikuti Segala ajaran Rasulullah Muhammad Dan para sahabatnya Secara murni Tanpa dikurangi Dan ditambah tambahi Maka dia adalah salafi Mau dia lulusan Mesirkah? Saudi Arabia kah? Yamankah? Yordankah? Atau mungkin hanya lulusan Pondok-pondok di Indonesia Kalau kaidahnya Prinsipnya seperti ini Maka dia salafi Tapi kalau dia menjawab Saya mengikuti Nabi Muhammad Dan para sahabatnya Sesuai Akal logika saya Sesuai perasaan Hati saya Sesuai Hawa nafsu saya Jelas itu Ahlul bid'ah Saya mengikuti Ajaran Nabi Muhammad Dan para sahabatnya Tetapi saya Kadang otak atik sedikit Ada yang ditambah Ada yang dikurang Berarti dia Ahlul bid'ah Atau Ahlul ahwah Pengikut hawa nafsu Kamata Terima kasih.